Intro Halo selamat malam member PHP Indonesia Selamat bergabung kembali dalam program Malming Bareng Peter Edisi ke 12 malam hari Eh 12 ya lupa saya Ya 12 malam hari ini Malam hari ini sorry banget kalau saya sampai agak telat Untuk memulai acara ini yang harusnya mulai dari jam 7 Tapi karena saya ada urusan keluarga tadi di daerah Bintaro sana Dan saya sudah berusaha secepat-cepatnya untuk segera nyampe ke rumah Untuk mengadakan program ini Cuma karena ya Jakarta Saya sudah coba lewat jalan tor yang baru kunciran Tapi tetap nyampe disini jam setengah 8 lewat juga So maaf banget kalau malam hari ini agak telat Tapi saya berharap teman-teman tetap ada bersama dengan kita Oke di program Malming Bareng Peter hari ini Saya sudah mendatakan Om Agung Sonblad Beliau adalah seorang praktisi dan member PHP Indonesia juga Yang sangat aktif membantu teman-teman di member Di grup komunitas PHP Indonesia Terima kasih untuk Om Agung yang sudah terus berpartisipasi di komunitas Nah malam hari ini saya menodong beliau untuk mengisi di Malming Bareng Peter Edisi untuk nodong-nodong kita ngobrol hari ini Dan obrolan kita hari ini akan seputar project management Yaitu kita akan bertanya seputar project management Ada tiga pertanyaan tapi di malam hari ini saya berharap teman-teman juga akan berpartisipasi Untuk bertanya supaya program ini akan lebih interaktif Dan kita bisa berdiskusi menjadi lebih menyenangkan Baik tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai Tapi sebelum kita mulai program Malming Bareng Peter ini Terselenggara bekal kerjasama PHP Indonesia dengan Niagara Oster Teman-teman yang berminat untuk mendapatkan giveaway Bisa mendapatkan hadiah berupa domain non.com dan hosting di Niagara Oster Nah silahkan bertanya aja kalau teman-teman bertanya Dan penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Niagara Oster Sebelum kita mulai kita akan kenalan dulu lebih dalam dengan Om Agung Halo Om Agung gimana kabar? Halo Om baik Om Baik ya wow Sehat-sehat? Sehat dong pasti Sehat yes 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 Domisialnya dimana Om Agung? Sekarang lagi di blok A Blok A Jakarta ya? Iya Jakarta Jakarta Selatan ya I see I see Dan ini sekarang di rumah, di kantor, di remote, di somewhere? Ini lagi di cafe sih Cari ya Suasanya enak gitu Oke mantap Oke teman-teman yang sudah ada 8 orang sekarang sudah gabung di kita Dan silahkan mungkin Om Agung ingin kenalan dulu sama mereka Kerja dimana, sudah berkeluarga, kantornya dimana Dan aktivitas hariannya Bekerja sebagai apa? Silahkan Ini aku Agung Backend developer ya Cuman untuk company-nya masih belum bisa disebutin Karena company-nya baru Jadi di dalam kontrak masih gak boleh disebutin Terus kantor ya seputaran blok A Job desk saya sebagai backend developer gitu Yang meros API Dan segala macem Untuk saya sih udah ada pasangan sih Om Oh sudah berkeluarga ya Oke Harap sedih ya Harap teman-teman yang cewek-cewek ya sudah berkeluarga ternyata Sudah punya anak? Belum menikah Tapi Oh belum menikah Oh sudah punya pacar tapi belum menikah Ah oke deh Jangan lupa Ditunggu undangannya Tapi aslinya Jakarta atau dimana? Aslinya di Apa namanya? Kalau bicara asli sih Saya lahirnya di Jawa Timur nih Cuman saya gede-ginya di Kalimantan Oke Jawa Timurnya Jawa Timur Jawa Timur besar soalnya Iya di itu di Magetan 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 sebelah mana ya? Magetan deketnya Madiun Deket Madiun Oh tengah ya berarti ya Jawa Timur tengah gitu ya Jawa Timur barat Barat Ah I see I see I see Alright alright Oke malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Agung nih Kebetulan mungkin Mas Agung punya banyak cerita pengalaman Diseputar project management dan Ya sudah menjadi pertanyaan banget di teman-teman Tentang project management Jadi hari ini kita mau coba gali lebih dalam Terkait topik project management Dan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh kebanyakan member itu adalah Buat orang yang baru project Iseng penting gak sih? Nah ini pertanyaan yang mungkin juga jadi Lumayan jadi pertanyaan Di kalangan member Nah menurut Om Agung itu Gimana sih sebenarnya Buat orang-orang baru project iseng penting gak sih? Nah itu gimana? Jadi sebenarnya tuh Project iseng tuh lumayan penting sih Om Selain kita mencoba untuk mengeksplore hal-hal baru Atau mencoba untuk mengeksplore kemampuan kita lebih dalam lagi Kita udah sampai mana sih bisa gitu Di dalam project-project iseng ini kita bisa Membuat sesuka hati kita gitu Misalnya dulu saya paling awal tuh saya bikin Project iseng itu bikin web admin gitu Cuman gue bikin web adminnya tuh gak pake database Gue pake file json yang gue baca gitu kan Terus akhirnya gue kenal namanya database gitu Di awal project iseng itu ada database gitu Gue eksplore lagi Dari SQL database gue eksplore lagi Oh ternyata ada yang tipe dokumen kayak gue Cuman itu beneran database Namanya MongoDB gitu Gue eksplore-explore terus gitu Nah project-project iseng ini Yang ternyata itu juga di lirik sekitaran kita loh Jadi kita nge-post project iseng gitu Misalnya bikin project iseng Terus kita nge-post di Facebook Kita bikin project iseng Terus kita nge-post di GitHub Itu ternyata ada yang melihat gitu Soalnya project Gue dulu freelance ya sebelum gabung ke kantor gitu Klien pertama gue itu Ternyata ngeliatin mantau di Facebook gue gitu Wah ini anaknya lagi ngerjain-nggerjain ini gitu Diam-diam mantau selama berapa bulan gitu kan Akhirnya gue di contact dan Project pertama gue dapet kayak begitu Sepenting itu sih sebenernya Sama juga misalnya Project iseng gitu kan Misalnya kayak bikin plugin jQuery Atau plugin PHP gitu Terus nge-share ke grup gitu kan Nah itu sebenarnya sih Walaupun like-nya dikit atau enggak Kemungkinan besar itu dilihat sama orang gitu kan Kemungkinan besar juga pas Pas kita melamar atau apa gitu Itu juga Oh ini orangnya gini nih kemarin nih Yang ngeser-ngeser Suka-suka bikin plugin gitu Bikin apa Nah akhirnya juga project iseng itu Terdengar atau bagaimana gitu Jadi sepenting itu sih Boleh enggak ceritain secara spesifik gitu Misalnya project iseng yang dikerjain itu Seperti apa isengnya itu Sampai iseng aja bisa menarik perhatian gitu Nah itu kayak gimana sih isengnya itu Ada contoh enggak contoh kasusnya Yang mungkin ya sedikit boleh diceritain Mungkin enggak terlalu rahasia-rahasia amat gitu Jadi ini gue ceritain yang project iseng Yang awal banget gue itu ya Maksudnya pertama kali dapet job gitu kan Jadi project isengnya itu Kayak bikin social media gitu Jadi mengeksplore Sebelum itu ada lagi Gue bikin website Kayak website untuk ngehack gitu Jadi ada terminal di website gue Terminal itu udah gue pasangin Tools-tools buat ngehack web gitu Nah awal mula Saya hype untuk bikin project iseng itu disitu Karena usernya banyak banget yang pakai gitu Terus akhirnya gue coba bikin Sosmet-sosmetan lah gitu Enggak jadi sih sampai sekarang sih Terbengkale sih Tapi berkat dari situ sih Jadi yang klien gue pertama kali ini Melihat gitu ada potensi gitu Dan akhirnya gue Tekan kontrak untuk bikin Sejenis e-learning gitu sih Website jurnalisasi Dari sosmet itu Dikonversi jadi project jurnalisasi gitu ya Atau ditanyain lagi Eh kamu bikin project kayak gini nih Boleh gak kamu ngerjain-kerjain kayak gini juga gitu ya Atau bagaimana tuh Iya Gue kan bikin apa Bikin website-website gitu kan Terus bikin social media juga Terus bikin yang lain-lainnya juga lah Kayak web admin atau apa gitu Nah gue ditanyain Kamu bisa gak bikin ini gitu Bikin apa Bikin website jurnalisasi sekolah Atau website e-learning gitu Sebenernya waktu itu belum ada ilmunya gue Jadi ya Gue dekat gitu Tapi gue Dari apa Dari Gue bikin project-project iseng gitu Gue mikir Hal yang gue pikir gak possible Ternyata possible Jadinya gue yaudah sikat aja gitu Oh I see I see I see Jadi dari awal project iseng tuh sebenernya Kalian dipantau gitu sama sekeliling gitu Terus ada juga banyak temen-temen gue Bung lu bisa bikin e-commerce gak gitu Atau gimana Untuk UMKM kecil gitu Nah terus ada juga orang-orang yang Nge-PC buat jokian gitu kan Ya gitu juga sih Oke tapi oke lah Itu namanya iseng kan Berarti tadinya memang dibuat Untuk tidak jadi duit Begitu ya kan Iya Nah terus Dari sisi Keisengannya tadi itu Ketika sudah ada potensi Untuk jadi duit Nah bagaimana strategi Menentukan duitnya Kamu pasti bingung tuh Nah itu gimana Pengalamannya Pak Sagong Kalau pengalaman pertama kali Gue kan jujur Waktu pertama kali tuh Gue gak tau Ada pasaran Gak tau itulah Gue masih ngeliat Skrip-skrip tuh ratusan ribu gitu Komora banget gitu Akhirnya gue Coba Buat harganya tuh agak Tengah-tengah Gue project awal tuh Gue terima 300 ribuan kali gitu Terus gue liat gitu kan 300 ribu ini Seberat apa Gue ngerjain gitu Akhirnya gue Berani buat naikin harga Di project selanjutnya Sesuai dengan Apa yang gue keluarin Apa yang gue keluarin Pertama kali itu Dan apa yang Gue capein gitu Misalnya gue capek Ngoding Sekian-sekian-sekian Gue kehilangan waktu Gue beli Minuman misalnya kan Gue ke rafet Atau kemana gitu Itu gue hitung Jadi Awalnya sih gue Memang agak Murah-murah gitu Tapi ya Makin kesini Gue juga Makin Ada Spend lah gitu Boleh bocorin gak Berapa angkanya gitu Misalnya project ini Awal-awalnya Saya gak mau nanya yang sekarang sih Maksudnya yang dulu-dulu itu Project apa Dikasih harga berapa gitu Seiring berjalannya waktu Jadi Dulu project bikin Kelown-nya Apa Kelowningannya Google Drive Cuman untuk private gitu Cuman ya Pake PHP biasa lagi Itu gak kayak Google banget Bisa nge-share Bisa private Bisa itu Itu gue dulu Berapa ya 500 ribuan kali gitu Wow Cuman Cuman Untuk desainnya Gue gak terlalu mikir Mereka juga bilang Ya gak apa-apa gitu Desainnya standar aja Terus Makin hari Sampai terakhir itu Desember Jepul itu lumayan Dapat 700-800 per project USD Oh USD Wow Jadi yang 300 Itu 300 dolar nih ceritanya Enggak 300 ribu yang awal Oh 300 Soalnya yang awal tuh Klien-klien Indonesia gitu Oh klien Indonesia Tapi belakangan Tapi Belakangan ada orang bule gitu Orang bule juga Dari project Iseng sekarang Orang bule kliennya nih Iya soalnya project Iseng gue Gue bisa gue leparin Ini gue pernah bikin ini aja nih gitu Soalnya kan kadang ada Klien yang Pinginnya Project gue jangan di-share gitu Nah kalau kayak gitu kan Kita cuma bisa tulis Nama projectnya doang kan Di CV Di mana Atau sebagainya gitu Tapi kan kalau project Iseng Gue pernah bikin sosmed Gue pernah bikin e-commerce gitu Ini dia Walaupun belum jadi sepenuhnya gitu Tapi artinya Dari project Iseng itu Lu Possible Bisa bikin itu Oke Kalau klien Barat Gimana mereka bisa tembusnya gitu ya Bisa Bisa ditembus Bagaimana Dengan cara gimana Untuk klien-klien Bule ini Karena kan Nilainya 700 sih Tapi 700 dolar Ini Itu gimana Gue kemarin itu Sebenernya dari grup sebelah gitu Gue sebenernya tuh Ngeliat Ngeliat Kayak banyak kan Itu orang yang buka-buka Lowongan gitu kan Cuman ada lowongannya tuh Yang kayak aneh banget gitu Itu gue beraniin Buat ngechat Gue beraniin buat ngechat Dan akhirnya Ternyata bukan dia Ternyata orang bule Atau sebagainya gitu Nah kemarin itu Ada satu Yang Klien Minta Apa Minta Aplikasi ini Cuman 5 juta doang Itu banyak yang Banyak yang Nyibirin gitu Nah banyak nyibir Kok aplikasi ini 5 juta doang sih Aplikasi itu 5 juta doang sih Gitu Tapi gue iseng aja gitu Ini juga termasuk Project iseng ya Project kan iseng gitu Project iseng juga Dan ternyata Di balik itu Bayarannya lebih gede gitu Wow Wah ternyata project iseng bisa jadi duit juga ternyata ya Sekarang Tapi sebenarnya ada yang menarik nih disini Karena kan ketika kita ngerjain project iseng Itu biasanya tidak ada hurusan sama tanggung jawab Kita ngerjain kita bikin Karena memang kita suka aja dan kita seneng Nama juga iseng Tapi kita ketika kita berhadapan dengan bisnis kan Ceritanya sudah lain Nah ini bagaimana cara Om Agung untuk mengatur hal ini Kalau saya ya Maksudnya pas waktu masih freelance belum kerja gitu kan Nah saya masih orientasi saya berpikir Project ini harus bisa bikin gue jalan-jalan Project ini harus bisa bikin gue makan enak gitu Tapi juga dalam kemampuan tanda kutip klien tersebut gitu Misalnya untuk jokian ya Jokian untuk mahasiswa Sekitar mungkin 700 sampai 1,5 kalau gue Tapi dengan syarat Lu kudu buktiin Kalau lu punya paper skripsi Gue gak mau kalau itu tugas skripsi Tapi nanti dijual ke orang lagi Nah itu kayak gitu sih maksudnya Terus dengan duit segitu Waktunya gue itung Mungkin 3 atau 4 project kan udah lumayan tuh 3-4 project jokian harga 1 satuan lebih gitu kan Nah itu masuk gue Gue bisa beli-beli ini Bisa jalan-jalan kesini gitu Nah terus untuk project yang agak gede Itu gue biasanya 1 bulan atau 1 bulan setengah full ngerjain Habis itu gue yaudah jalan-jalan Bisa pakai jalan-jalan Itu untuk gue untuk freelance Sekarang belum ada tanggungan apa-apa gitu om ya Masih single gitu Ya pak maksudnya masih belum berkeluarga Belum berkeluarga ya Iya memang mesti jalan-jalan nih Karena pasti akan ada eranya nih Kayak saya nih Jaman waktu masih single Jalan-jalan gitu Begitu sudah menikah Apalagi anak baru lahir gitu Ya sudah di rumah Ngeliatin anak gitu Tapi ketika anak sudah gede Jalan-jalan lagi nih Mau jalan-jalan lagi Pengen kemana gitu Ya gitu lah Orang IT itu harus banyak senang-senang gitu Jangan sampai gak balance gitu di hidupnya gitu ya Bener-bener Nanti malah gak bisa pikir Yes, yes, yes Betul Oke kita masuk ke pertanyaan kedua nih Dan saya masih menunggu pertanyaan dari teman-teman Jangan lupa nanya Jadi ini sudah 21 nih Wow selamat datang member PHP Indonesia Yang sudah gabung Sorry ya untuk yang baru gabung Saya telat memang mulainya Karena saya baru dari Bintaro Jadi agak Agak kesalahan Ngitung waktu Tapi memang susah sih diatur Waktu Akhirnya saya mulanya agak telat Oke kita masuk ke pertanyaan kedua nih Masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi Proyek iseng jenis apa sih Yang direkomendasi untuk dikerjakan Oke Untuk proyek iseng jenis apa aja Yang direkomendasi dikerjakan Itu sebenarnya bebas sih Cuman untuk rekomendasi Yang paling banyak permintaan di pasar Pasar Oke Kayak gitu sih Jadi boleh aja untuk pelatihan kita Iseng-iseng dulu Ngerjain kayak Bikin bot biasa Atau bikin web biasa Terus bikin admin panel biasa Gitu kan Untuk iseng-iseng di awal Untuk nge-share Atau bikin sospe-sospe Biasa Tapi Mungkin dari sana Bisa kita lihat Permintaan di grup itu apa aja sih Permintaan di grup-grup ini Itu apa aja sih Coba-coba aja Iseng-iseng untuk Ngerjain gitu Kelar gak kelar gitu Maksudnya untuk Mengukur Mengukur Gimana ya Istilah bahasanya Bisa gak gitu Lo ngerjain itu Kan Misalnya gini nih Banyak yang Minta Apa WA-blast gitu kan Nah Gue coba iseng-iseng ngerjain Dan gue Gak terlalu paham Dengan Node.js gitu Karena background gue kan PHP sama Python gitu kan Jadi gue Dengan proyek iseng Yang gue kerjain WA itu Oh gue bukan disini Terhadap tempatnya gitu Maksudnya gue gak terlalu nyaman disana Terus bisa juga mungkin Mungkin ya Di test mungkin Mungkin bisa Lebih ke Matematical Programming gitu Misalnya takutansi Dan lain sebagainya Mungkin lebih nyaman disana Daripada Bikin web-web Admin-admin Kayak E-commerce Satu lainnya Begitu sih Jadi dengan iseng-iseng aja Soalnya selesai-gak selesai Kan ya gak apa-apa Karena Proyekannya iseng juga Cuma bisa untuk Mengukur kemampuan Kalian itu Sanggup gak gitu Maksudnya Walaupun nyari di Google juga Itu nyampe gak Kan kadang ada orang yang Gak berbakat Tapi Dia Sangat niat untuk Mengerjakan itu Oke Jadi Mengukur hal-hal itu sih Oke Nah kalau misalnya kita Iseng Mau ngerjain kerjaan Atau Aplikasi-aplikasi Yang cukup laku di luar negeri Ya secara income Luar negeri itu Lebih enak gitu ya Ada gak rekomendasinya Itu gimana tuh Kalau rekomendasi sih Sebenarnya Yang Orang-orang luar itu Gak terlalu masalah Dengan teknologi apa Yang Belum mau Deliver ke mereka Selama Selama proyek mereka itu Dapat Dijalankan Dengan mereka gitu Cuman Untuk rekomendasi sih Lebih ke teknologi-teknologi Yang paling baru Misalnya kayak Flutter gitu Web Assembly Atau React Yang udah lama sih React Cuman kan masih dipakai Terus React Sejenis-jenis itu Atau Next Notes gitu Yang Lebih ke Marketnya itu Ke luar gitu Kalau ke Indonesia sih Yang saya masih lihat Masih besar Penggunaan PHP Di Indonesia Gitu sih Oke Kalau Bicara angka nih Untuk proyek-proyek Indonesia Sebenarnya kita Bisa patok Sampai angka berapa sih Secara rupiah gitu Kebanyakan orang bilang Tergantung kolam Tergantung kolam Tergantung kolam Iya Kalau kolamnya itu Maksudnya Target marketnya Untuk joki-jokian Ya Jangan terlalu ngarepin Gede gitu Karena kalian joki Dan orang yang Kita jokiin juga Pasti gak terlalu punya Banyak duit Terus Itu angkanya yang tadi ya 700 sampai 100 setengah juta Itu bukan Itu kalau saya Oh Kalau saya Ada banyak yang di bawah Banyak yang di atas juga Kemungkinan Oke Terus untuk Proyek yang lainnya Kayak misalnya UMKM atau lain sebagainya Matok harganya Sebaiknya itu Dilihat UMKMnya itu Sudah seberapa gede Masih kecil Atau udah Udah lumayan berkembang gitu Nah baru bisa nantuin harga Ada sebutannya gak angkanya Bocorin angkanya gitu Buat ancar-ancar Kalau kemarin sih Mereka nerima aja sih Tiga setengah Satu proyek Ada juga yang Lima mungkin ada juga Terus ada juga yang minta di bawah Tapi proyeknya gampang sih Jadi gue nerima aja Kalau kolamnya gede nih Bisa sampai dapet berapa tuh Kalau kolamnya gede sih Yang paling gede Kemarin itu Ya 700-800 itu Oh I see Wah 700 dolar 7 juta 10 jutaan lah ya Wow Mantap itu Itu 10 kerjaan 700-an dolar itu Kira-kira berapa lama Ngerjainya Untuk proyek kira-kira berapa Nah kemarin tuh Surprisingly Gampang gitu Mereka requirementnya tuh Gak kayak Yang saya kerjain di Lokalan gitu Jadi mereka lebih Lebih ringan Dan gue ngerjainnya Bisa lebih nyantai Nah dan kemarin itu Nego-nego Waktu Mereka Oke aja Satu setengah Sampai dua bulan Dan itu gak full start Itu cuma front end doang Oke Ada gak sih Tempat plafon-plafon Khusus untuk Kita Publish Project-project Iseng kita Kalau saya sih Kalau gue penggunaannya Lebih ke github ya Lebih ke github Dan Disitu doang Gue cuma nge-search di github Tapi Gimana ceritanya yang mereka bisa Nemunya di github Saya agak penasaran aja Mereka search gitu ya Enggak Yang itu Saya kan bikin kayak Plugin-plugin apa Terus Gue share ke facebook Kan ada disana Mereka klik Lihat profil github Wah ada isinya githubnya nih Ya begitu sih Dan juga Dan juga di kantor yang ini Gue gak pake linkedin Tapi gue juga Cuma ngirip github aja gitu Mereka ngeliatnya ke githubnya gitu Oh oke Berarti linkedin juga Bisa dijadikan alat untuk Mereka lihat ya Bahwa Oh saya ini Ngerjain ini nih Kalau memang lo mau Boleh Recruit saya gitu Iya Mungkin bisa Saya belum Pernah Pake linkedin Oke Yes Dan Bagaimana prosesnya Apakah ribet gak Maksudnya Mereka cuma nanyain linkedin aja Eh Cuma nanyain github aja Atau mereka sudah cukup puas Dengan liat Oh ini orang ini oke nih Gitu Kalau gue sih punya Itu ya Punya website Pribadi juga Terus Terus Klien-klien yang mau dipublic Ke Projectnya Gue ada domain sendiri Untuk public projectnya mereka Terus Project-project iseng juga Gue masukin ke Domain itu semua Jadi Gue share ke mereka Ke calon klien itu Ini loh Gue pernah ngerjain ini aja Ini domain gue gitu Ini gue yang punya Maksudnya kan Kalau di github kan Belum-belum live Projectnya kan Masih bode-bode doang Tapi gue nyediain Server khusus Untuk Untuk mereka liat Project yang pernah gue Kerjain Sama juga Kalau mereka pingin Mereka pingin Apa namanya Melihat project mereka live Maksudnya Dikerjakan secara live Itu gue juga Menyediakan sih Waktu masih jadi Freelancer Ya itu sebenarnya Ide iseng doang sih Untuk menyediakan itu Oke Member PHP Indonesia Yang masih jadi Yang nonton acara ini Jangan lupa nanya Saya masih menunggu pertanyaannya Jangan saya seterus dong Yang nanya Mungkin teman-teman juga Ada hal yang pingin ditanyakan Saya tunggu di kolom komentar Karena kita akan masuk ke Pertanyaan terakhir nih Dan Pertanyaan ketiga adalah Project iseng Kan gak ada duitnya Fungsinya apa dong Ini Gue jawab langsung nih Silahkan Jadi project iseng kan gak ada duitnya Fungsinya buat apa Nah itu sebenarnya udah dijawab Di pertanyaan pertama tadi sih Gue dari project iseng Gue dapet Akhirnya dapet Klien freelance Gue nge-freelance-freelance Model gue freelance Bisa gue jadikan CV Untuk masuk company Oke Atau enggak Misalnya pingin step up Misalnya pingin step up Untuk cari market lu Gue bikin Awal project iseng Gue punya banyak pengalaman Freelance Gue memiliki Apa namanya Maksudnya patokan harga Patokan waktu Dan saat ditanya oleh Orang luar Yang biasanya itu detail banget Kita bisa jawab Dan bisa step up lagi gitu Maksudnya Dengan kerjaan freelance Dan kerjaan iseng Yang segini berat Gue bisa Menyelesaikan dengan Waktu segini Terus pas dapet klien Bule yang agak ringan Kita bisa Samain waktunya Jadi kerjaan lebih nyantai Bayaran lebih gede Oh oke Sebenarnya memang Gak ada duitnya di awal Karena Untuk Istilahnya untuk Mengisi apa yang kita bisa Soalnya Kalau kita gak mengisi Apa yang kita bisa Mereka mau liat apa Dari kita Misalnya Gue Cuma Gue ngaku nih Gue bisa Python Gue bisa Bikin web load Python Gue bisa bikin API Tapi gue belum pernah Bikin webnya gitu Dan webnya belum ada yang live Nah Terus mereka percayanya Gimana dong Itu di GitHub Kodenya bisa diranding Atau enggak gitu Kayak gitu Ya masuk akal Masuk akal Yes Ngerti-ngerti-ngerti Ini ada pertanyaan Dari Om Denny Julianto Jadi Versusnya Project Iseng Itu apa Pak Katanya gitu Om Denny Julianto Proyek serius dong Berarti mungkin ya Atau maksudnya gimana nih Versusnya Dalam konteks apa Versusnya Project Iseng Itu apa Nah saya juga Kurang paham nih Maksudnya Ya mungkin coba diterjemahkan aja Dengan Dengan pengertian Om Agung sendiri Itu maksud pertanyaannya Itu apa ya Mungkin Selain Project Iseng Mungkin ya Versusnya Project Iseng Itu apa Lawannya Project Iseng Atau Gimana ya Mungkin Sesuatu yang bisa Mendatangkan Seperti Project Iseng Ya Oke Om Denny Pertanyaannya Yang bingungin nih Jadi tolong Om Denny Lanjutin pertanyaannya Orangnya bingung nih Tuh Kan sudah dijawab Oke Nah saya sih Pingin penasaran Menggali Menggali lebih dalam Mengenai Katipikal customer Indonesia Dalam pengalaman Om Agung Itu gimana Ini project Iseng Terus Sudah Itu tipikalnya Mereka itu Gimana sih Begitu berhadapan Dengan customer-customer kita Ini Biasanya mereka Maunya kayak gimana Kebetulan Ya Gak semuanya sih Maksudnya Pernah menghadapi Berapa lah Jadi ada Customer yang Pinginnya murah Tapi ngomelnya panjang banget Nah gitu Itu ada Itu pernah Pernah sampai kasus juga gitu Cuman ternyata Kesalahan dia gitu Jadi Ya Ya udah Itu Biasanya Ngadepinnya sih Antara Saya diemin Atau Ya Saya ladenin Cuman kalau udah Memang maksimal banget Maksudnya tuh dia Kayak Ini gak bisa gitu Gak bisa Sempet ada kasus Kayak gitu Dia gak bisa connect Ke MySQL nya Gue tanya Itu Hostnya itu Port MySQL nya berapa Biasa 3306 Atau yang lainnya Nah dia gak Ngejawab itu Lo kan anda developer Anda harus tau dong Lah kan gue Yang punya hostingnya Semacam begitu sih Itu yang Biasanya yang mereka Minta murah Tapi ya Minta bagus gitu Minta Macem-macem gitu ya Tapi di Sisi yang Di sisi yang lain Ada customer yang Sebaik apa juga nih Yang pernah dialami Sama Om Agung Ada juga yang baik banget Jadi dia itu Progressive Jadi website nya Gak harus kelar 100% Cuman Bayarannya Progressive juga Jadi lebih Lebih nyantai Dan juga Tapi tertarget juga sih Berapa tahun jadinya Itu ada Dan juga bayarannya Gak kecil Lumayan Untuk jalan-jalan Sama jajan Terus sama ada juga Klien-klien Yang mahasiswa Kadang ada juga Yang punya mahasiswa Tapi ternyata Dia orang tangan kedua Itu ada juga Makanya untuk Menghindarin itu Gue minta Lo ada papernya gak Udah buat papernya Belum Untuk deskripsinya Kayak gitu sih Untuk yang Terus yang untuk Klien-klien yang agak gede Kayak yang Gule dan lainnya Biasanya Lebih Itu sih Lebih dalam sih Apa namanya Diskusinya gitu Jadi Dia maunya ini Lo bisanya gimana Nanti dilihat Misalkan kayak kemarin tuh Diskusinya lumayan panjang Sampai dua jam sih Diskusinya Jadi dia ngejelasin dulu Projectnya gimana Terus Requirementnya apa aja Gue bisa teknologi apa aja Terus dia ngejelasin juga Itu posibil atau enggak Posibil atau enggak Ditanyain status aku Terus dia ngirim paper Terus gue ngajuin Ngajuin waktu gitu kan Gue selesain berapa lama Dia oke Gue ngajuin lagi Budget gue segini Dia oke Yaudah Jalan Kayak gitu sih Banyak jenisnya Kalau Kalian-klian bule Berarti bahasa Inggris dong Iya bahasa Inggris jelas Masa bahasa Jawa Suatu bahasa Kalimantan gitu kan Kan enggak mungkin Ini saya harus pertegas Karena member-member PHP Indonesia itu Pada banyak yang mau Enggan belajar bahasa Inggris Masalahnya Ini sometimes Itu nih Jadi Belajar bahasa Inggris Wajib tuh Agung aja bisa Masa kalian gak bisa Nah ini ada Ada salam dari Agus Nerwanto Hadir dari Magetan Jawa Timur Bang Silahkan kontak Add aja di grup tuh Nanti Temenan disana Boleh Ada om Rony Budianto Pernah tidak dibayar Atau kurang Untuk proyek yang sudah dikerjakan Nah Ini kasus yang Baru saya alami nih Jadi Dia masih ngejanjiin Tapi belum dibayar Sampai sekarang Ini belum dibayar loh Bukan Bukan bayar kurang Kototek udah jadi Tapi source code-nya Masih gue tahan Source code masih gue tahan Codingan server Masih gue tahan Jadi kalau Seandainya dia memang Gak mau bayar Server Gue down it Jadi aplikasi dia di playstore Gak bisa jalan Gitu sih Tapi kalau untuk Proyek Proyek yang dibayar kurang Kalau gue sih Memang udah Dilihat harga Dari awal Kalau gue estimasi Terlalu rendah Untuk proyek Sekompleks ini Itu salah gue Jadi Mau gak mau Gue harus kerjain Konsekuen ya Maksudnya Konsekuensinya Jadi estimasi harga Gue ngeliatin Udah ini Oh ternyata Lebih susah Lebih susah Dan lebih lama Paling gue Cuma bisa nego Nego waktu aja Ke kliennya Jadi supaya Gue gak terlalu stress Dan juga Jadi gitu Walaupun dibayar Agak kurang Karena kesalahan gue Estimasi harga Komitmen juga Komitmen juga berarti Penting dalam hal ini Iya Benar Karena kalau Kalau dibayar Kayak dibayar kurang Tapi kita gak Nyelesaikan Itu Kayak gimana Cuman gue pernah Kayak gitu sih Karena Dia juga Kontak gue Tapi Gak kontak Selama dua bulan Akhirnya gue kerjain balik Gue iain Tapi gue gak kontak lagi Ini pertanyaan berikutnya Dari Agus Nurwanto Biar nyaman Berbahasa Inggris Dengan klien luar Negeri Gimana bang Biar nyaman ya Jangan pikirin grammar Kayak gitu Hajar aja gitu ya I'm sorry What you mean Gitu ya Oh sorry Jadi ya Mungkin Bisa Latihan lah Ngomong-ngomong Bahasa Inggris gitu Dengan temen-temen Misalnya Mungkin join lah Discord Bahasa Inggris gitu Discord gaming Discord programming Bahasa Inggris Coba-coba aja Ngetik-ngetik Bahasa Inggris disitu Atau gak Pas lagi mereka ngobrol Kan biasa ada kayak Mereka di Sound channel gitu kan Mereka ngobrol ya Ikutin aja gitu Gue juga dulu Kayak gitu Siaul awalnya Dan juga Kayak mereka itu Juga gak terlalu Memperhatikan Secara struktur gitu Yang penting mereka Mengerti satu sama lain Cuman Kalau untuk Klien luar sih Cuman Mereka Nyantai sih Ada yang nyantai Ada yang serius memang Cuman gue Dapatnya nyantai terus Belum pernah Dapatnya serius Kayak harus Kayak harus Bahasanya oke gitu sih Belum sih Kalau ada kata-kata Yang bingung Google Translate aja Cepat-cepat Oh ini artinya Gitu ya Soalnya gue juga Pernah sama Orang Rusia gitu Gitu kan Gue translate-translate aja Untuknya mereka ngerti Gitu Dia pake bahasa Inggris Tapi bahasa Inggrisnya Gaya-gaya Rusia gitu ya Enggak dia pake bahasa Rusia Oh my gosh Oh my gosh Terus dia bilang Terus dia bilang I can I can speak English gitu Terus dia nyoba Ngomong kan Inggrisnya hancur banget gitu Terus gue bilang Yaudah pake Rusia aja Tapi gue pake Google Translate Iya gitu Yaudah lanjut Berarti reply-nya juga gitu ya Reply dulu Ketik bahasa Indonesia Terus copy-paste Inklusianya balas gitu ya Boleh-boleh Guta idea Oke Oke Gak ada pertanyaan lagi nih teman-teman Ini sudah pas 30 menit lewat Lebih sedikit Kalau memang sudah Gak ada pertanyaan Kita sudah mau Berakhir nih Dan mungkin Apa ya Bisa cerita sedikit Mengenai aktivitas Di kantor yang sekarang Backend seperti apa Oke Untuk aktivitas sekarang sih Kantornya nyaman banget Tapi Sekarang itu gak kayak Gak remote Jadi ya Gimana ya Zaman sekarang sih Gak kayak zaman dulu sih sebenarnya Sekarang kantor-kantor IT itu Udah mulai Ngikutin Google Sepertinya Kan di Google itu kayak Ya kantornya mejanya Mejanya loss gitu Terus cuma ada layar Sama paper mungkin dikit Terus laptop apa-apa Terus ada ruang buat Ngopi Ruang buat nyantai Ruang buat tidur-tiduran gitu Sekarang Lebihkah rasanya sih Mungkin ada kantor-kantor yang belum Dan Ada kantor yang udah Ngikutin kayak gitu Jadi Kami sebagai programmer gitu Gak terlalu tertekan gitu Maksudnya Walaupun memang Cloudnya gede Tapi kita nyaman Nyantai gitu Dan juga Kelas Jadi Kalau boleh dibilang Om Ini gue dapet kerjaan ini Karena gue nge-freelance Gue nge-freelance Karena gue Ngerjain projek-projek iseng gitu Oke itu ada hubungan-hubungannya ya Jadi bener Aduh hubungan-hubungan Iya gitu loh teman-teman Jadi ingat Projek iseng pun Ternyata bisa menghasilkan sesuatu Dimana kita upload di Platform Youtube Facebook gitu Orang lihat dan Orang tertarik Wah ini kayaknya boleh Gitu kali ceritanya ya Gitu Semacam itulah Asik Masik Oke Karena gak ada yang nanya lagi nih Pertanyaan udah terakhir aja nih Oke deh Di bagian terakhir ini Mungkin Apa namanya Om Agung Mau kasih pesan-pesan Buat teman-teman Motivasi lah Dan Semacam ide Untuk mereka juga Silahkan Oke Jadi buat teman-teman yang Baru belajar Jangan takut untuk mencoba-coba Apa aja coba pokoknya Kalau baru belajar tuh Istilah masih fresh gitu Bisa coba bahasa ini Bahasa ini Bahasa ini gitu Jangan terlalu Mengikuti Apa namanya Oh ini ada teknologi baru Ada ini Ada ini Ada ini Cuman kalau kalian itu Pinginnya Narget Duit ya misalnya Project iseng buat Narget duit Atau enggak Project iseng buat Narget company gitu Lihat Target kalian tuh Menggunakan teknologi apa Atau gimana gitu Jadi jangan ngikutin Trenno misalnya nih Yang paling baru Paling enak Rush Atau Atau Golang Atau apa gitu Tapi di target kalian Ternyata Gak ada Menggunain itu sama sekali gitu Nah kayak semacam itu sih Jadi yang orang yang baru-baru Mungkin Bisa lebih Mungkin mikir kesana Atau Bagaimana gitu Dan juga Dari project-project iseng Kalian bisa dapetin Freelance Dan ngefreelance itu bisa Untuk model kalian Kalau pengen Join company Atau Pengen Guide klien yang lebih gede lagi Kayak gitu sih Jadi Jangan Jangan itu Jangan Jangan kendoring Tapi nyantai Jangan kendor Tetap nyantai Nah oke Kalau misalnya ada teman-teman Yang kepingin hubungi Boleh hubunginya kemana Kira-kira Kalau hubungi saya Saya sih aktif di Facebook sih Sama Instagram Instagram linknya ada di Facebook juga gitu Jadi Saya aktif Facebook sih Oke Berarti mereka tinggal kontak di Facebook Dengan nama Agung Yes Teman-teman yang mau kontak Mas Agung Zonblad Ada namanya Agung Zonblad Di Facebook Teman-teman tinggal search aja Alright Oke deh Wow Menyenangkan sekali Ngobrol hari ini dengan Agung Waktu kita memang Cuma 30 sampai 45 menit Jadi teman-teman Kita tidak akan panjang lebar Dengan topik kita hari ini Tapi semoga teman-teman Terinspirasi bahwa Projek iseng juga Sebenarnya Kalau teman-teman kerjain dengan Ya iseng sebenarnya Tetapi ternyata Iseng itu juga bisa membawa Kesempatan teman-teman Untuk mendapatkan klien Karena Kita udah kayak Naruh Rak Display kita itu Di GitHub Di Facebook Dan orang bisa lihat Wah ini projeknya nih Wah GitHubnya bagus nih Akhirnya itu akan Meliding kita Ke aneka-aneka Pekerjaan-pekerjaan Yang bisa menghasilkan Untuk kita Nah itu kita Kesimpulan kita hari ini Dengan Talkshop kita Berbareng Om Agung Zonblad So thank you banget Om Agung Yang sudah berbagi dengan kita Semoga selalu sehat Dan semangat Semoga terus kita bertemu Dan pengen ketemu Satu kali kelak lah Karena kayaknya kita di Boleh Oh ini Online terus nih Nggak pernah ketemu offline Boleh ngopi-ngopi Iya siap lah Kalau ngopi-ngopi Apalagi kalau ditraktirin Saya emang Nggak pernah nolak dah Boleh Boleh Siap Di blok A ini deket Oke deh Oke teman-teman Demikian Diskusi kita dengan Om Agung Dan untuk Sebagai pengumuman Kita akan ketemu Minggu depan Di hari Sabtu lagi Di Malming Edisi 13 Tanggal 29 Januari Tahun 2022 Jam 7 malam Seperti biasa Setiap malam minggu Dan kita akan ketemu Dengan Om Wisnu Hafidh Yuliantara Beliau adalah Seorang Konsultan Seorang Freelance juga Seorang software engineer Yang sudah malam melintang Juga sama Dan dia ingin berbagi cerita Dengan kita Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Banyak teman-teman Tanyain terkait Project juga Masih lanjutan Dengan topik kita Malam hari ini Tentang surat kerja Surat kontrak Penawaran dan sebagainya Hal-hal yang mungkin Teman-teman bisa dengar Dari cerita Om Wisnu Oke Dengan demikian Berakhir sudah Kita dan Semoga kita semua Dalam keadaan sehat Dan semangat Thank you Om Agung Sampai ketemu Thank you juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton